Intro Oke kembali lagi dengan saya Ridwan di video tutorial Shopee untuk pemula Di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara mengupload produk ke Shopee dengan baik dan benar Nah hari ini kita akan belajar bagaimana cara menuliskan judul untuk produk atau menuliskan nama produk dengan baik dan benar Agar produk kita itu gampang ditemukan oleh orang lain Nah di Shopee itu kan ada berbagai fitur yang bisa kita maksimalkan untuk meningkatkan visibilitas dari produk kita Artinya produk kita itu supaya gampang mencari orang itu bagaimana Nah inilah yang harus kita manfaatkan di Shopee ini Di Shopee itu ada banyak hal yang bisa kita eksplorasi agar produk kita itu bisa tampil dimana aja Jadi gak sulit tuh orang menemukan Nah caranya gimana caranya kita dengan memaksimalkan algoritma dari Shopee itu sendiri Kita bisa masuk ke algoritma kategori Kalau kita jualan pakaian nah disini akan ada banyak produk pakaian pria Nah kalau pakaian ini kan terlalu umum dan ini banyak sekali Nah bisa kita lihat Walaupun banyak seller yang direkomendasikan Shopee adalah seller-seller yang ini Yang memang penjualannya banyak Nah kita bisa memaksimalkan fitur ini walaupun kita belum ada penjualan Salah satunya dengan memanfaatkan algoritma Nah ini adalah produk-produk yang ditanpa diiklankan pun mereka direkomendasikan Shopee Karena penjualan yang banyak Nah ini adalah algoritma dari kategori Ada juga algoritma playsell Nah ini bisa kita ikuti juga Kalau misalnya kita mengajukan playsell ke Shopee Caranya gimana? Biasanya untuk toko baru itu harus membuat dulu playsell toko Caranya kalian bisa masuk ke seller center Shopee Lalu masuk ke fitur promosi saya Nah di promosi saya ini nanti akan ada yang namanya playsell toko Nah di playsell toko inilah nanti kita bisa membuat playsell toko kita Baru nanti biasanya akan dapat undangan playsell untuk Shopee Agar apa? Agar produk kita itu bisa tampil di playsell ini Karena kalau playsell kan orang itu banyak yang lihat gitu Dan seolah-olah harganya itu murah Maka orang akan tertarik dan akan cepat membeli Namanya juga flash Cepat Cepat Petir Nah inilah yang harus kita manfaatkan Sebenarnya masih banyak produk terlalu laris Produk populer Produk rekomendasi Nah inilah yang harus kita manfaatkan Nah judul dimana fungsinya? Fungsinya adalah judul itu ketika Orang itu mencari lewat kolom pencarian Misalnya kita mau mencari Sepatu pria Nah disini nanti akan direkomendasikan Shopee Terkait dengan sepatu pria Mana ya? Ini kok gak muncul Nah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Dengan kita memanfaatkan seperti ini Maka Nanti Produk kita juga akan mudah ditemukan Dengan cara menuliskan judul yang baik Caranya gimana? Produk kita Dibanding ketika kita menulis judul dengan asal-asalan Nah ini adalah kata kunci utama Plus kata kunci yang berkaitan Misalnya kalau kita jual gamis wanita Kita letakkan gamis wanita itu di awal Misalnya gamis wanita Nah setelah gamis wanita itu Maka Letakkan juga kata kunci yang berkaitan Biasanya apa sih yang berkaitan dengan gamis wanita? Contohnya Saya menuliskan disini Atasan muslim wanita Karena biasanya kan Atasan muslim wanita itu Kalau gamis, tunik, atau sejenisnya Nah Kaitkanlah produk tersebut Atau masukkanlah kata kunci yang berkaitan Dengan produk yang di jual teman-teman Setelah kata kunci yang berkaitan Masukkan lagi kata kunci yang Sesuai dengan kata kunci utama Contoh disini tadi kan gamis wanita Sekarang gamis perempuan Kan sama aja wanita atau perempuan Tetap beda Karena ada orang yang mencari itu gamis wanita Ada juga orang yang mencarinya itu gamis perempuan Kalau orangnya cari gamis wanita Maka akan menjual juga produk kita Kalau orang mencari produk gamis Atasan muslim Atau atasan muslim wanita Produk kita akan muncul Karena menggunakan itu Kalau misalnya orang juga mencari gamis perempuan Produk kita juga akan muncul Karena kita menggunakan kata kunci tersebut Nah inilah penggunaan kata kunci yang baik itu Contoh lain misalnya Stiker pria Nah stiker-sneiker itu apa? Sepatu kan? Nah apa yang kira-kira berkaitan dengan sepatu sneaker ini? Biasanya sneaker pria Biasanya sneaker itu kan dipakai buat lari jogging atau olahraga Bisa kita ratakan sepatu lari cowok Maka ketika orang nyari sneaker pria Produk kita akan muncul juga Dan ketika orang mengetikan sepatu lari cowok Di kolom pencarian shopee Maka produk kita pun akan muncul Atau sepatu sneaker Nah kenapa ini beda sneaker-sneaker? Nah nanti kita akan bahas di slide berikutnya Nah inilah yang kemudian menjadikan Pemilihan kata kunci ini menjadi sangat penting sekali Nah untuk memilih kata kunci yang baik Kita bisa memanfaatkan fitur yang ada di shopee Itu fitur bank kata kunci Nah adanya di mana? Adanya di fitur iklan Kita masuk ke seller center Lalu masuk ke promosi saya Dan masuk ke iklan shopee Di sini kita bukan buat iklan Tapi untuk mengecek bagaimana Apa aja yang menjadi kata kunci yang sering dicari orang Per bulannya Nah dari Uno iklan Lalu kita buat iklan baru Di sini Ini bebas aja ya Jadi karena Ini kita gak iklan Kita pilih aja yang mana aja bebas Misalnya di sini saya menggunakan Eee Sampai jumpa 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 jumpa Tapi karena ini mahal ya Ini tuh harga per klik Jadi orang ketika ngeklik produk kita Maka yang keluar itu 2671 Tapi kita bisa Meminimalisir budgetnya itu Dengan harga sesuai dengan budget iklan kita aja Nah selanjutnya Nah selanjutnya itu jadi cara mencari kata kunci itu seperti itu kita masuk ke menu iklan sopi lalu masuk ke buat iklan Nah disini kita bisa lihat Nah disini kita bisa melihat banyak sekali contoh lain misalnya kita bisa analisis kata kunci apa aja yang sering digunakan contoh misalnya speaker kita bisa lihat bagaimana volume pencarian per bulan itu mencapai 148.8956 orang gitu Oke baik Nah itu jadi penulisannya itu kata kunci utama kata kunci yang berkaitan terus kata kunci utama kata kunci yang berkaitan dan sebagainya Pokoknya dimaksimalkan aja Di sopi itu kalau gak salah kita diberikan kuota 255 huruf Kalau di tokopeda itu cuma 80 atau 100 Nah jadi kita maksimalkan aja kata kunci utama kata kunci yang berkaitan kata kunci yang utama kata kunci yang berkaitan terus aja Sampai maksimal tuh judul Apakah itu akan di akan spam Sejauh ini sih sepengalaman saja itu justru membantu produk kita itu gampang ditemukan Misalnya kita menggunakan gamis wanita Atasan musimusnya gamis wanita perempuan Ya terserah Pokoknya sebanyak mungkin kata kunci kita masukkan di produk kita atau di judul penulisan judul Itu menurut pengalaman pribadi saya dan alhamdulillah Terima kasih 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 Terima kasih